Terima kasih. Bagaimana dengan anak yang sudah meninggal dunia yang belum di-aqiqahin? Apakah dosa kita? Ini kembali kepada hukum aqiqah. Pendapat yang lebih kuat hukum aqiqah ini sunnah mu'akgada. Sunnah yang ditekankan. Tidak sampai tingkatan wajib. Tapi kalau yang berpendapat wajib berarti dosa ketika meninggalkan hal tersebut. Namun karena ini sunnah yang ditekankan, kalau kita mampu ya lebih baik dilakukan. Kalau mampu. Kalau enggak mampu ya sudah. Walaupun dia sudah meninggal dunia. Tapi belum di-aqiqahin apalagi kadang-kadang kan meninggalnya masih anak-anak. Masih kecil. Dan kita punya rezeki, aqiqahin enggak mampu. Memang sunnahnya aqiqah itu pada hari ketujuh. Tapi kalau enggak mampu anak baru mampu setelah dua tahun. Ya silahkan di-aqiqahin. Karena kondisi barang yang tergadaikan itu sampai kapanpun tetap tergadaikan. Anaknya umur 20 tahun belum di-aqiqahin. Ya tetap tergadaikan. Sampai kapan sampai dipotong aqiqahnya. Jadi kalau kita memberikan utang kepada saudara kita. Kita kasih uang. Kemudian dia suka memberi makanan kepada kita. Kenapa dia lakukan itu? Apakah itu memang kebiasaan yang terjadi? Artinya sebelum anak ngutangin dia memang biasa. Kasih makanan. Ya salah saya Alhamdulillah enggak ada masalah. Itu hanya kebiasaan yang sudah terjadi. Tapi kalau ini karena dia pinjem uang dari kita. Kemudian tiap bulan dia kasih setoran seakan-akan kepada kita. Berupa makanan atau macam-macam. Ini yang perlu dipikirkan. Sebagian ulama itu melarang menerima hadiah. Kalau di daerah itu memang terbiasa mereka melakukan riba. Dan kalau pinjem itu harus selalu ngasih tambahan. Berarti tambahan ini bisa berarti riba. Tapi hukum asalnya enggak apa-apa sebenarnya. Hukum asalnya itu kalau ada orang kita pinjemin duit. Kemudian dia balikin duit itu ngasih hadiah sama kita. Umpamanya sebagai bentuk terima kasih dia. Sejatinya enggak masalah karena tidak ada akat apa-apa di situ. Tapi memang ada masyarakat yang terbiasa dengan hal seperti itu. Maka kita perlu berhati-hati. Kita sampaikan udah enggak perlu. Engkau enggak perlu kasih itu. Kalau engkau ngasih ini gara-gara. Sampai sekarang kau berbayar utang lebih baik jangan. Sudah engkau kapan punya uang bayar. Sampaikan seperti itu. Karena memang banyak masyarakat yang terbiasa dengan riba tersebut. Bagi hasil itu harus jelas pembagiannya. Berapa persen? Ada orang garap sawah. Atau ada orang pihara kambing. Anak kadang-kadang titip kambing sama seseorang untuk dipelihara. Ada bagi hasilnya jelas. Bagi hasilnya gimana? Engkau boleh bagi hasil itu anaknya dua dibagi. Engkau boleh. Karena bisa jadi yang satu mati. Omanya dia ketika lahir anaknya. Nah ngomong ya punya antum yang hitam punya anak yang putih. Tahu-tahu yang hitam mati. Dia masih harus pihara kambing kita tanpa dapat hasil. Hasil. Tapi bagi hasil ya sudah. Nanti hasilnya dijual. Ketika waktunya dijual. Hasilnya dibagi. Silahkan. Enggak ada masalah. Ada pun bagi hasil tadi yang dikatakan. Kita taruh uang. Kita enggak mau rugi. Antum berapalah kasih kepada anak. Terserah. Yang penting uang anak tidak berkurang. Anak mau untung tapi tidak mau rugi. Itu bukan bagi hasil. Itu riba. Cuma riba yang tidak ditentukan berapa persennya. Karena ketentuannya dengan keuntungan. Antum kalau punya untung. Dan ini banyak di masyarakat. Kadang-kadang anak sama kerabat-kerabat kadang-kadang dia pinjem duit. Sini Syafiq pinjem duit lah 10 juta nanti kalau ada untung anak kasih. Jadi sudah ada unsur ingin memberikan keuntungan kepada kita. Karena pinjem uang tanpa ada kerugian yang akan ditanggung. Maka disini ada unsur riba nantinya. Maka kalau mau bagi hasil sama dia jelas. Untung dibagi dua rugi ditanggung bersama. Kecuali kerugian itu disebabkan keteledoran dia. Dia yang memang tidak menjaga harta kita. Tapi kalau kerugian yang memang yang tidak bisa dihindarkan. Yang namanya orang dagang kadang-kadang barang. Barang tahu-tahu dia beli barang. Umpamanya harganya 10 ribu. Subhanallah. Barang itu turun harganya. Dolar nih kita lihat nih. Tahu-tahu turun. Yang tidak ada keteledoran dari diri dia sebenarnya dalam hal ini. Atau terjadi banjir atau terjadi apa yang menyebabkan kerugian. Maka untung dibagi bersama. Kerugian ditanggung bersama. Mungkin seperti itu. Terima kasih telah menonton.